Aku sama Kak Billy tuh literally bener-bener temen kerja secara profesional aja. Komemes, sekarang lagi rame waktu berbincangan. Boleh cerita gak sih tentang perjalanan hidup Komemes? Seperti apa sih? Jadi aku tuh sebenarnya aslinya orang Gresik dari Jawa Timur. Terus waktu aku kuliah, baru aku pindah ke Jakarta. Terus aku sempat ikut ajang pencarian bakat juga. Dari situ sih aku mulai kerja di dunia entertain. Seperti masuk sebulu besar juga ya? Iya, tapi waktu itu aku vocal group. Jadi aku gak sebagai penyanyi solo waktu itu. Tapi bisa terjadi scene dan di OVG itu seperti apa sih perjalanannya? Nah, awalnya itu setelah selesai dari ajang pencarian bakat, dibuka casting scene dan Oprah van Jawa. Karena Oprah van Jawa mau keluar lagi. Terus aku ikutan casting. Alhamdulillah keterima. Dan sampai sekarang deh gitu. Komemes mungkin sekarang banyak diperbincangkan gitu ya. Seperti apa tanggal percayaanmu? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya, netizen semuanya. Aku bersyukur aja dan berterima kasih banyak buat semua yang udah support aku. Dan semoga aku masih bisa terus di dunia entertain. Amin. Amin. Oke, tapi kan beberapa maaf nih, Mbak. Maksudnya kan beberapa isu ngatakan lu kedekatan lu sama Billy yang heboh saat sekarang. Nah, lu sendiri nanggapannya seperti apa sih kedekatan lu sama Billy sendiri? Kalau Billy nanggap kan sebagai profesional atau kerja. Nah, lu sendiri seperti apa sih? Aku sama Kak Billy juga teman kerja. Kita toh ketemunya juga di operasan Java. Gitu aja sih. Tapi kalau ngeliat lu sosok Billy di mata lu seperti apa sih? Sama sih kayak kemarin-kemarin aku waktu bilang gak berubah. Orangnya baik, tulus juga. Tapi dibilang pancos dengan Billy seperti apa? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya. Semua punya hak bebas berpendapat. Yang penting aku tetap fokus kerja di dunia entertain. And that's it. Oke, tapi Mbak Memes, maaf Mbak Memes gak muluk-muluk. Ya beberapa kan Mbak Memes kan baru di dunia entertain sendiri. Tapi dengan bernanya Billy Saputra, nama Mbak Memes banyak dikenal orang. Nah, apakah ini salah satu bentuk dampak baik sendiri nama Mbak Memes dikenal orang, tapi dilihat di sisi lainnya atau bagaimana Mbak Memes? Gimana ya? Kalau aku sih pokoknya, udah pokoknya fokus kerja aja. Untuk yang lain-lainnya, serah dari bedi aja. Risi gak sih, bro? Iya, Risi. Enggak, what for? Kenapa? Gitu kan. Atau juga kan Kambil itu temen kerja. Gak ada. Gak ada gimana-gimana. Itu kan Pak Patahkan setiap hari atau setiap hari? Enggak juga, paling cuman di sini aja kalau pas lagi kerja bareng. Gitu aja sih. Ada kesulitan gak untuk kerja bareng-bareng mas diri di program? Kalau semuanya sih, di tiap kerjaan tuh pasti ada adaptasinya, ada pro-contranya. Jadi ya, ada challenging tersendiri sih bisa kerja di sini di operawan Jawa. Tapi overall seru banget ada di sini dan aku bersyukur banget bisa diterima sama keluarga trans tuju. Oke, tapi Mbak Memes, maaf ya Mbak Memes, beberapa netizen kan sempat marah dengan hadiran lu yang mengungkapkan dosanya lu salah satu faktor putusnya lu, putusnya Billy sama Amanda sendiri. Nah tanggapan lu seperti apa nih? Tanggapan dari netizen yang ngadakan lu seperti itu? Oh, aku gak tau sih kalau itu kan terserah dari temen-temen mau bilang apa yang jelas. Aku sama Kak Billy tuh literally bener-bener temen kerja secara profesional aja. Tapi banyak yang DM-DM yang nganceng-nganceng gitu. Aku orangnya cuek sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu. Aku gak terlalu sering main di Instagram, main social media gimana-gimana juga. Terus aku gak terlalu sering bacain DM-DM. Karena DM aku kan aku protect. Jadi yang follow-followan doang yang aku bisa baca. Cuma kalau misalnya pas liat di komen-komen ada yang support, aku bisa bilang kemakasih. Banyak kan support ya di branding yang ngejati. Kurang lebih begitu sih, tapi pokoknya bersyukur aja sama semuanya yang udah selalu support aku. Tapi untuk fans sendiri gak dukung atau seperti apa sih Kak? Gimana? Kalau fans. Kami punya Kak Meme sendiri mendukung Kak Meme seperti apa? Kalau mereka sih selalu mendukung aku dalam hal apapun sih. Alhamdulillah they are so nice. Mereka baik banget sama aku. That's it. Tapi mes, ketika kamu memutuskan untuk terjun full ke DM-Entertainment, udah tau resiko-resikonya? Pastinya udah tau sih. Tapi kita semua ya tinggal jalanin aja, terus kita langsung hadapin aja. That's it. Keluarga sendiri seperti apa? Agak risiko dengan kontor-kontor negatif? Kalau keluarga sih lebih kecerahin aja ke aku sih. Mereka pokoknya selalu support dan selalu ada buat aku. And I'm very grateful to have such a supporting family. Artinya menukung ya? Apapun itu. Masih jomblo atau udah punya akatan? Kalau aku sendiri, apa ya? Jomblo apa nggak ya? Aku sendiri jomblo sih, happy-happy aja. Lagi nggak sama siapa-siapa juga. Ada kriteria? Ada kriteria? Aku orang yang nggak punya tipe A, B, C, D, E, F, G. Aku tuh orangnya simple. Kalau emang aku ngerasa cocok, terus nyambung, biasanya sih enak ke depan. Tapi lu sendiri milih dari teman kalangan artis sendiri kah? Atau mungkin lu punya kualifikasi pengusaha atau bagaimana gitu? Nggak juga sih. Siapapun itu. Karena aku bener-beneran nggak ada kriteria. Nggak ada kriteria gimana-gimana. Pokoknya kalau cocok, dan insya Allah jodoh sama Allah ya udah lanjut aja. Ada target nikah muda atau gimana? Hmm, nggak tahu sih kalau gitu. Terserah Allah SWT. Bibi ada cuara nggak sih? Dia lagi dekat sama siapa gitu. Kabarnya kan Bibi sempat dekat cinta CLBK sama Hilda, mantannya. Wah, aku nggak tahu sih. Kalau itu kan biar Kak Bili aja yang cerita. Aku nggak bisa ngelakilin siapa-siapa juga di sini. Pokoknya aku jawabnya ya sesuai sama yang aku tahu aja ya. Tapi suatu Kak Bili sendiri seperti apa sih Kak Bili? Ya seperti yang aku tadi bilang. Orangnya baik juga. Kau fun, orangnya selalu happy. That's it. Nggak apa sih? Dekat Kak Bili gitu. Sistem merangkul buat ke Meme sendiri. Ada di OPJ saat ini. Ya pokoknya aku sama Kak Bili ya teman kerja aja. Kita cuma sharing-sharing di kerjaan kayak gitu. Nggak gimana-gimana. Cuma emang netizen suka jodoh-jodohin waktu itu. Terus jadi rame. Oh banyak yang jodoh-jodohin juga? Dari kemarin. Tapi yaudah gitu aja. Kita teman-teman. Kita teman-teman pergerai. Kita teman-teman terjadi.